Intro Sambil terisak tanggis, kurir 1 kg sabu dan 739 butir pil ekstasi berinisial NN menyesali perbuatannya. Tersangka mengaku nekat menjadi kurir narkoba demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pengungkapan dan penangkapan terhadap dua kurir narkoba jenis sabu seberat 1 kg dan pil ekstasi sebanyak 739 butir yang dilakukan Satuan Reserse Satres Narkoba Polresta Pekanbaru adalah bentuk komitmen polisi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau. Kedua tersangka yang merupakan kurir narkoba antar provinsi, masing-masing berinisial NN 34 tahun dan SH 27 tahun, diringkus polisi di dua lokasi berbeda di luar Provinsi Riau. Yakni di Kecematan Cakung, Jakarta Selatan dan Kecematan Balaraja, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. Terkait bisnis haram yang dijalaninya, salah seorang tersangka inisial NN mengaku menyesali perbuatannya. Sambil terisak tangis, tersangka NN juga mengaku nekat menjadi kurir narkoba demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kira-kira kenapa mau melakukan ini? Apa ini yang motivasinya sehingga mau datang ke Pekanbaru, mengambil narkoba dan juga mengemasnya dan mengirimkannya ke JNA? Saya nganggur kerja serabutan, terus? Yang nyuruh siapa? Tahu kenal yang nyuruh itu siapa? Kenal? Kita teman kerja dulu, bekas teman kerja dulu, orang 21, orang 21. Dulunya kerja di mana? Supir, Pak. Supir, di mana? Di Kalidras. Kalidras? Pak, mau beli lagi lebatan ke siapa? Seperti anak-anak sama istri. Ada berapa orang anak kita, Pak? Ada 3, Pak. Istri? Istri satu. Istri satu. Apapun pengakuannya, kedua tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendekam di balik jeruji besi maupol resta Pekanbaru. Ahad Lele Isnin melaporkan.